Oke, sudah menemukan masalahnya ternyata Tadi ada titik Kita ikut copy Kita lupa hapus Harusnya tanpa titik untuk nama kelasnya Oke, sekarang kita bisa lihat dashboard Cukup gede, harusnya 30 saja mungkin Oke, tidak kecilan Oke, mungkin 64 Oke, saya rasa cukup dashboard Di bagian bawah Kita bisa tambah subtitle Kita bikin dia Subtitle Subtitle Sudah itu, maaf Oke, nama saya Kita sudah punya Header Untuk dashboard Mari kita lanjut lagi Untuk membuat Layout Layout yang bagian bawahnya Ada Parameter bar Oke, kita mulai lagi Parameter bar Kita akan Kita akan punya beberapa kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kita akan punya 8 kolom Mari kita tambahkan 8 kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ini Oke, kemudian Kita Jangan lupa Masih class-nya Dia card Dan kita mau gunakan yang Primary card Tingginya 32 Oke, nampaknya saya Salah nama Plus-nya Default Primary color Oke Kita balik Plus-nya Salah Di default Primary color Oke Punya Kemudian kita Tambahkan lagi Text Tambahkan text Kita bisa tambahkan Dengan Menggunakan HTML HTML Kita bisa tambahkan Publisan disini Text-nya Start Yuk Oke Ini juga teman-teman Lihat Ada tulisan Start here Oke Kita bisa bikin Dia dengan warna putih Bisa tambahkan Style Kita bisa tambahkan Disini Color Text Color Salah Putih Itu F Oke Saya harap Bisa benar Oke Maaf Oke Oke Kita Tidak Tidak Perlu Text Oke Text-nya Aku rantai Tapi Tapaknya Dengan Color Juga Sudah Bisa Oke Mari kita Lihat lagi Oke Warnanya Sudah Putih Nah Column Ini Harus Mempunyai Anak Yang Center Benarkan Nama Kelasnya Center Vertical Oke Nama Kelasnya Center Vertical Oke Bawa Kemudian Kita harus tambahkan Lagi Yaitu Center Vertical Item Karena Item Yang Ingin Kita Tambahkan Item Maaf Kita Lihat Lagi Center Antep Bagaimana Kalau Kita Tanpa Stand Oke Salah Antepnya Tidak superior Tanpa Tanpa